Saat ini petani di Kabupaten Kaur sudah mulai membudidayakan tanaman hortikultura jenis pepaya California. Pepaya yang identik dengan buah unggulan berasal dari Lompong ini bisa dikembangkan dengan baik di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan kualitas buah yang manis. Salah satu petani pepaya California di Kaur, Ferdinand mengatakan Pepaya yang ditanamnya di Desa Muara Jaya, Kecamatan Maji atau tepatnya pinggiran Pantai Linau tersebut dikembangkannya sejak 8 bulan lalu dengan kualitas panen rata-rata, 150 kg sampai 300 kg per minggunya. Ferdinand mengaku pepaya California yang ia tanam ini memiliki dua jenis ukuran dan harga yaitu jenis lonjong dijual dengan harga Rp4.000 per kilogram dan jenis bulat yang dicual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Jumlah Rp2.000 batang pepaya di lahannya itu ia mampu meraup keuntungan jutaan rupiah per minggu. Ini lah, ini lah 8 bulan, ini bertahap-tahap. Bertahap? Iya, seminggu sekali, apa tuh? Seminggu dua kali. Dalam per minggu itu berapa kilo, Pak? Tengah dua ratus kilo. 150, Pak? Iya. 150 kilo. Terus untuk harga, Pak, berapa di jual sekarang ini, Pak, di pasar? Ya, Rp4.000 sekilo. Rp4.000 sekilo, Pak? Yang buah lunjur tuh, buah bulat Rp3.000 sekilo. Ini supayanya California. Febrianto Romadhan, RBTV, melaporkan.